Selamat siang Bang Fred Bang Fred, saya ada kenalan nih dia sudah menikah di luar negeri sesuai dengan proses pernikahan di luar negeri nah sekarang dia pulang ke Indonesia dia minta agar pengelolaan negeri memerintahkan kantor catatan sipil untuk mencatat pernikahan dia tersebut itu kira-kira bisa gak tuh Bang ya? gak sih Bang? Oke Bang, ini menarik karena ada beberapa kasus dimana pihak atau warga negara Indonesia menikah di luar negeri dan itu sudah dilakukan secara sah sesuai dengan hukum yang berlaku di sana dalam satu kasus ada pernikahan yang dilakukan di Hong Kong dan semua proses persyaratan pernikahan di Hong Kong sudah mereka lakukan kemudian mereka balik pindah ke Indonesia dan setelah itu mereka mengajukan permohonan ke pengelolaan negeri agar pengelolaan negeri mencatatkan perkawinan mereka di kantor catatan sipil apa yang terjadi? pengelolaan negeri menolak permohonan mereka alasannya sederhana karena mereka tidak mencatatkan perkawinan mereka kepada perwakilan Indonesia yang ada di Hong Kong nah menurut Mahkamah Agung hal itu bertentangan dengan pasal 37 ayat 2 undang-undang administrasi kependudukan karena itu permohonan mereka ditolak jadi buat teman-teman yang mungkin menikah di luar negeri jangan lupa untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada perwakilan Indonesia yang ada di negara di mana Anda melangsungkan perkawinan terima kasih selamat menikmati terima kasih